Yo, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati Terima kasih 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 Banyak yang main Gak jelas banget coba Aneh banget ya Bisa banyak yang main Bingung aku guys Pemikirannya dimana coba Ada yang main kayak kita Aneh memang Kita bisa upgrade level sih Upgrade level aja guys Main aman guys Karena kita kan main H3 ya guys ya jadi kita butuh Sinergi wrestler kalo bisa ya Cuman Untuk celestial kita kurang 1 ya Kurang min sitar Habis itu nanti Wrestlernya Masih bisa kok ini guys Kalo kita pake 6 celestial 6 wrestler di 4 target band Bisa gak ya kalo itu berhasil ya guys ya Itu bakal bagus banget Dan kita disini Bisa dapet item silent ya Item silent ini pilihan banget sih Untuk kita mainin guys ya Tapi kita gak dapet cloning Sudah biasa lagi gak hoki Tapi gak apa-apa Gila loh sampe 4 orang guys yang main wrestler guys Bingung aku sampe Jalannya kemana coba bisa begitu ya guys ya Jalannya kemana coba bisa begitu ya guys ya Unik aja sih guys Tiba-tiba Wanya MN wrestler guys Kayak something wrong gitu Gak jelas banget Chang'e tetep kita main nih guys ya Karena fungsinya Chang'e itu untuk Membuat Musuhnya itu Jadi Kestun-kestun nih guys ya Dan disini aku masukin cyclops Supaya celestial ku aktif guys Oke mungkin Sekarang aku harus Mulai nabung Untuk upgrade level ke 7 Karena aku butuh ke level Naiknya cepet ya guys ya Oke kita belum bisa lihat Skillnya badang gimana ya guys ya Tapi kalo kita lihat disini ya Itu kayak Ulti guys Tapi kayak Waktu aku lihat disini Itu gak kayak ulti badangnya guys ya Gak sesuai dengan skill yang ditampilin Tapi dia guys ya Gak bisa di stun ya bagusnya ya Kerennya dia tuh gak bisa di stun guys Itu bisa jadi nilai plus kalo menurut aku ya Keren sih Oke kita hold dulu Kita next baru upgrade level Baru kita masukin 3 wrestler Sebenernya Argus ini bagus banget sih Untuk kita mainin Dimana kita dapet item silent tuh Bagus banget guys Karena dia bisa nge-silent 2 kali guys Makanya itu kita pake dulu Karena kita kan belum level 7 ya Jadi kayak rugi gitu loh Kalo kita buang Argus Karena Argus itu Wah Cakep banget guys Nge-silent ini loh Mantep banget guys Udah gitu dia nge-silent lagi boy Kalian liat tuh guys Yang musuh itu Jadi susah nge-skill jadinya Mau nge-skill gak bisa Mau nge-skill gak bisa Mau nge-skill gak bisa Nge-skill gak bisa Ngendalin damage dari Changney juga ya guys ya Kalo kita liat disini ya Changney memberikan damage yang paling mantul sih disini Oke Disini kita bisa upgrade level guys ya Wajar guys ya Ini kalah gara-gara itu guys Banyak banget main wrestler loh Aneh banget Kepala, kita dapat Cecil. Kepala, aku pasti... Argus jual. Sekarang kita pindah item ke Kufra. Immortal juga di Kufra. Atau di Johed sih. Karena Johed ini aku gunain untuk stun musuh ya. Johed ini aku gunain untuk stun musuh. Nanti kita beli Cecilion. Sebenarnya aku bakal pindahin Johed di kanan. Sebenarnya jauh lebih matuh. Jauh lebih efektif ya. Wah gila, si Longnya udah bintang 3. Serem kali udah bintang 3 si Longnya. Oke, kita dapat Cecilion. Oke, kita dapat Cecil disini. Cakep. Dan kita dapat slot ya guys. Jadi gini ya. Dapat tambahan slot. Satu. Hero tambahan. Aku pilih buku guys. Kenapa aku gak pilih slot? Karena buku bakal bagus banget. Untuk Johed, untuk Camilla. Itu bakal efektif banget ya guys ya. Gak apa-apa guys. Kita ambil buku aja. Nanti kita ambil slot itu di saat next wave ya guys ya. Kita harus berani ngambil resiko guys. Kalo main combo Celestia adalah wrestler. Namanya juga review ya guys ya. Cuman kita belum dapet. Belum dapet badang ya guys ya. Agak lumayan susah nih. Untuk dapetin badang sepertinya guys. Chang'e udah bisa kujual. Dari D-Rod Camilla. Oke. Udah dapet Camilla ya guys ya kita ya. Berarti disini buku aku bakal pindah ke Camilla guys. Sip. Wah musuhnya main targaman yaudah nih guys ya. Bahaya nih guys. Tapi aku ngerasa kok. Gitu ya guys ya. Ini udah lumayan kuat sih. Tinggal kita jadiin lagi nih guys. Waduh. Jawetnya musuh masih ada guys ya. Bintang 2 pula. Hero tuh dibikin gak bisa ke skill ya guys ya. Wah berdaya sekali guys. Berdaya sekali nih guys. Gak bergerak kali ini boy. Oke nice menang guys ya. Comeback ya guys ya harusnya. Nice kita comeback disini. Cake banget. Kita dapet 90 gold tambahan gak apa-apa. Gak salah kita tadi sedikit all in ya. Untuk naikin bintang. Yang harus kita lakukan sekarang ini. Cepet-cepet jadiin number wrestler sih guys. Kalo mau menang ya. Kalo gak gitu bakal agak susah pasti guys. Oke. Kita nabung aja. Karena nyawa kita masih 30 guys. Harusnya masih bisa bertahan kalo di saat kayak gini. Yang penting Camilla megang buku udah sedikit aman lah ya. Sedikit tenang ya guys ya. Kita ketemu Fighter disini. Oke. Dia main Fighter MM kayaknya guys. Main Fighter MM ternyata ya guys ya. Tapi untungnya disini kali kita free hit. Jadi kita gak kalah terlalu banyak ya. Ternyata ada main Fighter MM juga guys di game ini. Kita belum dapet badang nih guys. Agak sedikit sedih guys ya. Belum mendapatkan badang nih guys ya. Jadi kita harus sabar dulu nih guys. Kalo belum dapet badang ya guys ya. Aduh. Badangnya masih belum keluar ya guys ya ternyata. Oke. Setelah ini kita bakal upgrade level. Langsung pencet skillnya dari Eci guys ya. Habis itu kita bisa masukin Cecil. Kalo kita bisa aktifin number wrestler. Kita cepet-cepet ke number wrestler. Habis itu ke number celestial guys. Kalo udah ada badang sih enak sih guys. Badang, Gatot. Itu ngebantu banget sih. Badang, Gatot. Itu udah langsung jadi number wrestler sama celestial. Itu bisa langsung ke meta ya guys ya. Karena dengan adanya badang itu parah sih. Celestial, Wrestle, itu sama kayak Gatot guys. Nah, tapi. Kesusahannya itu adalah dimana Gatot itu mahal harganya guys ya. Dan itu susah banget ditapetin. Biasa kalo mau untung sih ambil di Fatbox. Awal-awal langsung ambil Gatot ya. Dapet 2 buku disini. Sama dapet. Aduh, gak ada yang bagus ya. Mungkin mirror sama buku guys. Yang aku bakal ambil. Satu buku taruh di Gatot. Nanti kalo dapet. Sementara kita taruh di Chowhead dulu guys. Sambil kita upgrade level. Kita pecah skill Eci. Semoga kita dapet crystal wrestler ya guys ya. Belum dapet crystal wrestler kita guys. Oke, kita udah upgrade. Kita pencet aja langsung. Semoga membuahkan hasil yang bagus. Ternyata gak dapet crystal wrestler ya guys ya. Memang lagi gak okey boy boy. Kita masukin Gatot dulu aja guys. Sambil kita roll sedikit-sedikit pelan lah ya. Sesi bagus banget sih disini. Oke, kayak gini dulu ya guys ya. Kasih immortal di curry. Vampire di curry guys ya. Oke. Wah, musuhnya udah dapet wrestler. Kita gak dapet guys ya. Memang guys ya. Kalo gak okey abu ini. Boy. Sekali boy boy. Tapi kita udah punya sas sih. Semoga sas kita ini membuahkan hasil sih guys. Wah, gila burstnya sasi mantep sih guys. Oke. Kita kalah sedikit. Masih bertahan. Tenang dulu. Santai. Sayangnya gak ada crystal wrestler loh. Kenapa seapes ini aku ya guys ya. Padahal butuh banget aku boy. Gatot udah dapet guys ya. Sayang sekali boy. Kurang satu wrestler aku guys. Hmm. Kayak gini sih. Kalo aku dapet slot udah jadi sebenernya guys. Martis kita ganti sama sas aja guys ya. Terus untuk bukunya. Aku kasih ke sas aja guys. Biar cepet ulti ya sas ku guys. Gapapa guys. Aduh. Ternyata kita ketemu asas ini guys ya. Oke. Kita ketemu asasin ternyata. Dia bermain asasin wrestler gitu guys. Oh ya kenapa bukunya aku gak kasih di gatot aja guys ya. Salah. Sorry guys. Tapi kuat banget sih. Ini kalo bisa jadi demselestial yang wrestler sih. Bakal sip banget nih guys. Belum dapet gatotnya nih guys ya. Gatotnya gak keluar-keluar nih. Sedih juga nih liat gatotnya gak keluar-keluar ya. Aku harus nabung sih. Harus naik level 9 cepet nih guys kalo mau bertahan. Soalnya aku udah gak ada waktu terlalu banyak sih untuk nahan ini. Badangnya belum keluar guys. Aduh. Sedih sekali ya. Digreal jual. Kita mending bisa roll sekali. Ada Guinevere ya. Gantiin kufra bagus sebenernya. Gantiin kufra bagus sebenernya. Untuk Cecil mungkin aku gak ke bintang 2 ya guys ya. Fokus aja bintang 1 guys. Zaz pasti udah pasti ke bintang 2 dong. Oke disini kita punya gatot. Jadi bisa lompat. Bisa ngebatalin sedikit musuhnya gitu ya. Dan kita punya hero range dari jauh. Jadi sedikit aman harusnya. Gila coy badangnya kalian liat guys ya. Wah parah coy badangnya coy. Dia bisa kayak gitu boy. Bisa ulti guys ya. Kayaknya kita berhasil mengalahkan musuhnya sedikit. Kita butuh slot sih ini. I hope sih aku bisa dapetin slot disini guys ya. Karena disini kita paling sekarat. Jadi kita pasti dapet slot. Kita bisa jadikan 6 celestial, 6 wrestler sih harusnya. Oke dapet slot nih guys ya. Aduh sayangnya gak ada crystal wrestler. Butuh badang sih nih guys. Aku butuh badang nih guys. Badang harus masuk sih. Karena badang itu celestial wrestler guys. Jadi aku bisa 4 slot sih. Kalau ada badang. Iya kita butuh badang guys. Badang kita belum dapet sama sekali men. Badang ini rugi banget kalau gak dapet nih guys ya. Udah di saat-saat kayak gini. Oke guys. Dapet dia guys. Bentar guys. Kenapa aku kok belum jadi 6 celestial, 6 wrestler guys. Oh kelebihan ternyata ya. Semuanya... Kau belum dapet ya. Kau belum dapet ya. Kita adalah unit di universal. Oke. 6 celestial, 6 wrestler guys. Aduh silenya belum aku pasang guys. Sorry guys ya. Lupa pasang silenya guys. Tapi udah jadi nih 6 celestial, 6 wrestler ya. Wuh OP sih guys Jadi aku wakilnya boy Berarti harus level maksimal sih Kita gak butuh Sloth pun sebenernya udah bisa jadi guys ya Wuh OP banget guys Gila Berhasil juga aku guys Iseng-iseng jadi boy Wah parah ini OP sih guys Ini OP banget sih Mantep sih ini guys Kita upgrade level masukin lowe Atau enggak kita masukin Shipsifter guys Aduh tadi aku gak ambil yucong lagi Berarti kalau gitu Sesilnya aku jual upgrade level Masukin lowe guys ya Gimanapun lowe ini bakal bagus banget sih Menurut aku Wah ini OP banget sih Ini OP guys Mirror aku kasih ke Zaz Terus abis itu Emper aku kasih ke Zaz aja guys Biar aku dapet attack speed ya Oke Jajaji guys ya Boah langsung OP banget sih Langsung comeback guys ya 6 celestial 6 wrestler guys Wah ini combo yang bakal neta banget guys Aku yakin Fighter M.M. pun jadi Taik guys ya Ini kalian bisa lihat sendiri guys ya Betapa OP nya combo ini guys ya Setelah jadi Musuhnya juga 6 celestial 6 wrestler guys ya Ada yang sama kayak kita guys Uh Ternyata orang-orang nge-spon 6 celestial 6 wrestler disini guys Kalau kita lihat baik-baik ya Musuhnya nge-spon semua Tapi kita udah jadi semua sih Kita udah pake lowe sekarang guys Apapun kumunya Harus pake lowe sih memang Yucong sih Kalau misalkan aku dapet crystal wrestler Aku beli Yucong guys Terus abis itu ini Bisa diganti Apa ya Hmm Kita bisa aktifin empire soalnya guys Kayaknya gak perlu guinevere deh guys ya Kita skip aja guys Kita ambilnya Yucong nih guys ya Semoga dapet crystal wrestler Nanti Di route nya aku ganti Yucong guys Golden Staff Is gonna be good for Zaz ya guys ya Immortal kita kasih ke Zaz Jangan lupa beli Yucong guys Nanti kita beli lagi Oke Kita roll lagi Lowe nya bintang 2 guys Aduh Sedikit sedih sih aku melihatnya Misitar gantiin Martis guys Martis lebih bagus Eh Misitar lebih bagus Daripada Martis Karena Misitar gunanya untuk ngestone nih guys ya Waduh Sebenernya aku pengen ganti lowe sih Gapapa kita ganti lowe aja guys Kita aktifin shapeshifter ya guys ya Aduh Gak sempat guys Gapapa deh Wah ini bakal bahaya sih Wah Aku dibikin gak ngeskill guys Blastless tuh guys Cama musuhnya guys Wah sayang banget cuy Wah gila itu pake Cloudy Empire ya guys ya Ya ampun lawan kita ternyata Cloudy Empire ya guys ya Tapi asli guys Ini kombonya itu bagus banget Tapi Di counter sama Empire juga Nyesek banget sih guys Tapi Asli sih Ini combo bagus banget guys Celestial wrestler itu Jadi lebih gampang Jadiin daripada kemarin ya Itu aku gak pake Crystal wrestler pun Gak pake slot Sebenernya udah bisa jadi guys Cuman kalo kita dapet slot Kita bisa aktifin Shapeshifter itu makin lebih OP guys ya Jadi Sekian dulu untuk reviewnya Menurut aku Badang ini bagus banget guys Parah Badang ini bagus banget Wajib kalian pake Kalian cobain Karena Kalian bisa liat sendiri guys ya Di advanced server Itu udah banyak yang main kayak gini Komonya Dan itu terbukti guys ya Safe banget Cuman karena memang Banyak yang main wrestler Jadinya itu aku susah dapetin hero nya guys Tapi Ini terbukti Wrestler itu oke banget Untuk dimainin guys ya Jadi sekian dulu untuk video kali ini Untuk reviewnya Karena ini review aku gak cari juara satu Kita liat Seberapa bagusnya Ketika kita ditabrak pun Kita masih bisa menang guys ya Dan Buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa di tekan tombol subscribe nya Jangan lupa di nyalain lonceng notifikasinya Supaya gak dapet notif Kalo aku live streaming Ataupun upload konten So thank you for watching Jangan lupa di like Untuk video ini Dan kita Lanjut besok lagi kontennya Oke Thank you semuanya Bye bye Sub indo by broth3rmax